Halo, kali ini aku ingin berbagi kisahku menikah 12 hari. Panggil saja aku T dan pasanganku R. Aku mengenal R setahun yang lalu, temanku yang memperkenalkan kami. Kami jadian bulan Oktober 2019. Setelah menjalin hubungan, kami saling memperkenalkan satu sama lain kepada orang tua masing-masing. Di awal berpacaran dengan R, ayahnya meminta kami untuk segera menikah. Begitupun dengan ibunya. Beliau meminta kami untuk menikah siri terlebih dulu. Yang jelas, aku tolak dengan baik. Awal berpacaran, keluarga R sangat menerima kehadiranku. Sampai bulan Januari 2020 lalu, orang tua R meminta untuk bertemu dengan orang tuaku. Kami pada saat itu sama-sama sedang bekerja di Jakarta. Orang tuaku ada di kota S. Tetapi karena orang tua R berhalangan, pada akhirnya orang tuakulah yang datang ke Jakarta untuk menemui mereka. Saat pertemuan keluarga itulah, akhirnya orang tua kami sepakat kami akan bertunangan Februari 2020. Sebelum pertemuan keluarga ini, aku sempat bertanya pada R. Apakah ia sudah siap untuk menikah? Dan R pun selalu menjawab, siap. Semuanya berjalan lancar hingga acara tunangan kami. Acara tunangan dilaksanakan di kota S, di rumahku. Setelahnya, kami membicarakan pernikahan kami yang akan diadakan pada bulan Agustus. Selama persiapan ini, aku yang mengurusnya. Aku kehilangan pekerjaanku karena tempatku bekerja mengurangi karyawannya. Aku pun memutuskan untuk pulang ke kota S agar lebih mudah mengurus acara pernikahan kami. Sejauh ini semuanya masih berjalan dengan lancar. Aku dan R masih berkomunikasi melalui telepon ataupun chat whatsapp. Banyak hal yang kami diskusikan. Mulai dari tempat tinggal setelah menikah, keuangan, dan lainnya. Bulan Juli tanggal 14, R datang ke rumahku tanpa memberi kabar. Meski hanya bertemu beberapa jam, kaget sekaligus senang rasanya dengan surprise kecil yang dia berikan. Dua minggu sebelum akad, Ibu R meminta ibuku untuk membuatkan acara siraman dengan alasan tolak bala. Meski awalnya sudah dijelaskan kalau cukup dengan pengajian saja, karena keadaan covid yang tidak memungkinkan, Ibu R memaksa. Akhirnya, aku pun mengurus semua keperluan acara adat siraman. Syukurlah acaranya lancar sampai hari siraman pun tiba sehari sebelum akad. Acara jam 10, tapi jam 8, R dan keluarganya belum datang. Aku dan keluarga ku panik, hingga mereka tiba pukul 11 siang. Di sini terlihat keluarga R kebingungan. Padahal, ibuku sudah menyampaikan semua detail acaranya pada Ibu R. Tetapi Ibu R tidak memberitahukan kepada R dan ayahnya. Besoknya acara akad kami berjalan dengan lancar. Akhirnya kami sah menjadi suami istri. Keesokan harinya, aku dan keluarga R seharusnya ke Jogja. Tapi ibuku belum bisa melepaskanku, jadi kami menundangnya besok. Tiba-tiba, ayah R sakit dan harus dirawat inap. Aku dan R pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta terlebih dulu. Selama 3 hari di rumah berdua, semuanya terasa indah dan menyenangkan. Senang sekali rasanya bisa bangun pagi dan menyiapkan sarapan untuk suami. Untuk sementara, kami tinggal dengan orang tua R sambil menyiapkan dana. Pada hari ke-9 pernikahan kami, R membeli barang yang cukup mahal yang menurutku tidak perlu. Padahal, sejak menikah, R belum pernah memberi aku nafkah sekalipun. Padahal dia tahu aku sedang tidak bekerja. Awalnya aku berpikir positif. Mungkin dia lupa. Toh aku juga masih punya sedikit simpanan. Hingga akhirnya aku mengingatkannya kalau dia sekarang tidaklah lagi membujang. Ia memiliki istri yang harus diberi nafkah lahir batin. Saat aku mengingatkannya, betapa terkejutnya aku dengan jawabannya. Yaelah, santai kali baru juga berapa hari nikah. Emang kurang enak apa sih di rumahku? Udah tahu lagi pertengahan bulan malah minta-minta. Saat itu aku hanya bisa menangis. Keesokan harinya kami mengobrol seperti biasa. Seakan melupakan masalah kemarin. Hari itu R memberi kabar kalau dia akan dinas keluar kota selama tiga minggu. Aku membantunya bersiap-siap dan izin pulang ke kota S sebentar. Ia mengizinkan. Saat aku sudah beli tiket pesawat, R memintaku membayarkan tagihan cicilan kartu kredit belanjaannya. Padahal dia tahu aku sedang tidak ada uang. Uangku telah habis untuk membeli tiket pulang. Saat itulah aku kembali menasehatinya agar tidak boros. Jawaban yang diberikannya malah membuatku sakit hati. Sesampainya aku di rumah, R tidak membalas chatku. Ia pun tidak mengangkat teleponku. Hingga dua hari. Aku panik bukan main, khawatir R sakit atau terkena masalah di jalan. Hingga hari ketiga, R mengirimi aku pesan yang berisi makian dan masalah-masalah sepele sebelum menikah yang ia umpik kembali. Seakan-akan mencari-cari alasan. Hari keempat pun kembali tak ada kabar dari R. Sampai minggu kedua, akhirnya aku bertanya pada ayah R. Ternyata R sudah pulang dan memang sengaja tidak memberiku kabar. Akhirnya aku pun ke Jakarta untuk menyelesaikan ini. Ayah R menyarankan kami untuk mencari tempat tinggal supaya lebih mandiri dalam mengurus rumah tangga. Aku dan R pun mencari kosan yang tidak jauh dari rumah R. Rasanya senang sekali R mau hidup mandiri terpisah dari orang tua nama. Sayangnya kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena R berulah lagi. Ia tak pulang ke kosan dan tak mengadari aku. Semua chat dan teleponku tak ada jawaban darinya. Hingga aku memutuskan untuk tinggal bersama salah satu saudaraku karena merasa stres dan mulai sakit. Selang tiga minggu, R tak ada kabar. Aku memutuskan untuk menghubungi ayah R. Berharap beliau akan menjadi penemah. Betapa terkejutnya aku saat kembali ke kos dan menemukan banyak tumpukan barang di depan bentuk kos. Itu semua adalah barangku yang aku tinggal di rumah R. Akhirnya aku kembali ke kota S. R mengirim pesan WA ke ayahku bahwa ia menceraikan aku. Aku sungguh kecewa dan hancur. Bagaimana bisa ia menceraikan aku lewat pesan singkat? Ayah yang tak terima meminta R datang ke rumahku bersama dengan keluarganya. Aku tak mau keluarga ku diinjak-injak seperti ini. Dengan berat hati, aku memutuskan berpisah dengan R. Walau kami baru menikah selama 12 hari. Aku hancur. Tapi aku percaya kalau aku layak mendapatkan yang lebih baik dari R. Semoga pengalamanku ini bisa jadi pengingat buatmu Supaya lebih berhati-hati Menikah itu cuma sekali Kamu layak memilih Dan menetapkan standar tinggi Follow hippie di sosial media Biar gak ketinggalan update konten positif Dan bergabunglah ke hippie community Supaya karyamu dibaca jutaan anak muda Indonesia